Pemirsa ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Kian Gencar, menyerap aspirasi masyarakat dan memperkenalkan program-program andalan mereka. Melanjutkan kampanye, Capres nomor urut satu, Anis Rashid Baswedan mengunjungi pegiat usaha di sepanjang jalan Indramayu, Jawa Barat. Di hadapan Anis Baswedan, para pegiat usaha mengeluhkan sepinya pengunjung imbas pembangunan jalan tol Pantura. Mereka berharap Anis bisa mengatasi persoalan tersebut. Bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Menjawab aspirasi para pegiat usaha, Anis mengatakan bakal melakukan reindustrialisasi di sekitar jalan Indramayu untuk membangkitkan gairah ekonomi dan menyerap lapangan pekerjaan diiringi dengan penyertaan modal melalui kooperasi. Dalam dialog tersebut, Anis memberikan solusi pembangunan tol berkeadilan yang akan memfokuskan pada pembangunan tiga hal. Yakni, memprioritaskan relokasi para pedagang untuk berjualan di res area. Kedua, penyertaan modal. Dan terakhir, memperhatikan jalan non-tol yang rusak untuk segera diperbaiki. Kalau kita lihat di sini sudah mati suri sekarang. Sudah koma. Kami melihat ke depan daerah ini harus dihidupkan kembali. Bagaimana dihidupkan kembali? Penalihan-peralihan seperti ini, itu membutuhkan modal. Jadi komitmen kami adalah kami akan membantu untuk mereka nanti punya kegiatan usaha baru. Kemudian tentu untuk reindustrialisasi sendiri, kita akan dorong supaya daerah-daerah ini bisa meningkat kegiatan industri yang menyerap tenaga kerja. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut satu, Muhammad Iskandar atau Gus Imin, menghadiri agenda Amin Prener, serta deklarasi dukungan dari seribu pelaku UMKM di Kudus, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Gus Imin mengaku mendapat keluhan dari para pelaku UMKM terkait modal usaha. Gus Imin menegaskan bahwa Paslon Amin terus mengupayakan perubahan terutama soal permodalan agar lebih mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat. Dari atas dan bawah, baik itu dari pemerintah melibatkan BI, perbankan, OJK, kementerian perdagangan, pemerintah daerah yang membangun standar mutu dan kualitas barang sekaligus menyiapkan permodalan yang memadai. Memang harus investasi besar negara, memperkecil bunga kalau perbankan atau kur, kur harus dirombak total agar lebih memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil karena bunganya masih terlalu besar. Yang kedua, kita juga harus berani menginvestasikan kepada mengganti posisi rentenir. Rentenir aja berani tanpa agunan kok gitu loh. Rentenir aja berani tanpa agunan. Karena apa? Karena ada kontinuitas yang terjadi. Itu yang harus diambil peran oleh pemerintah. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendapatkan respons positif dari masyarakat Majalengka Jawa Barat saat memamparkan program andalannya yakni KTP Sakti. Ganjar mengatakan bahwa KTP Sakti adalah salah satu program gerak cepat bagi masyarakat di mana nantinya KTP Sakti akan mengintegrasikan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Tani, dan Kartu Nelayan. Kalau dia masuk kateduri meskid maka dapat bantuan. PKH dapat, BLT-nya dapat, kesehatannya dapat, mungkin anaknya pendidikan juga dapat. Gak usah ribet. Maka kita tahu prosesnya. Bagaimana Pak Kancar cara mengerjakannya? Maka teknik saja selesai. Saat belusukan di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jawa Pres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka menjanjikan adanya revitalisasi pasar tradisional apabila dirinya menang di Pilpres 2024. Pendamping Capres Prabowo Subianto itu juga mencontohkan kesuksesan dirinya yang menyulap pasar tradisional di Surakarta, Jawa Tengah menjadi pasar yang modern. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.